Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba dan juga akan berlatih tentang materi modul 8 yaitu tentang prosedur Nah, sebelum kita mencobanya, kita akan menelah terlebih dahulu apa itu pengertian secara Sekilas tentang apa itu prosedur Nah, jadi pertama-tama kita masuk ke dasar teori terlebih dahulu, dapat dilihat Prosedur adalah sederetan instruksi algoritmik yang diberi nama Prosedur itu menyatakan suatu aksi dalam konsep algoritma dan pemrograman Mendefinisikan atau membuat sebuah spesifikasi prosedur Nah, berarti menentukan nama prosedur serta parameternya jika memang menggunakan parameter Nah, apa itu parameter akan dibahas pada materi berikutnya atau pada waktu berikutnya Oke Nah, mendefinisikan keadaan awal dan keadaan akhir dari prosedur tersebut Nah, kemudian secara teori, setiap produser itu memiliki beberapa ketentuan yang harus diperlui Yang pertama yaitu didefinisikan atau dibuat spesifikasinya dan dituliskan kode programnya Jadi, kita harus mendefinisikan bagaimana prosedur tersebut akan bekerja dan tuliskanlah kode program di dalam prosedur tersebut Begitu Berikutnya, yaitu setiap prosedur harus dipanggil pada saat eksekusi program atau pada saat prosedur tersebut akan dijalankan Jadi, sebuah prosedur tidak akan berjalan kecuali jika dia dipanggil untuk dijalankan Nah, kriteri khusus dari prosedur itu kadang prosedur disebut sebagai fungsi yang void Karena prosedur tidak akan mengembalikan nilai keluaran ketika dijalankan Nah, ini perbedaannya nanti akan dengan materi fungsi yang ada di video berikutnya Di sini ada ciri-ciri dari prosedur, yaitu pertama, tidak ada keyword return Jadi, prosedur itu tidak akan mengembalikan suatu nilai Jadi, adalah sebuah kumpulan perintah yang akan dijalankan tanpa pengembalian nilai Itu adalah sebuah prosedur Berikutnya, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi Jadi, ketika kita mendeklarasikan sebuah prosedur, itu tidak ada tipe data Ataupun jika memang tipe data, itu digunakan void Karena ini adalah sebuah prosedur Yang ketiga, yaitu menggunakan keyword void Nah, di sini, jadi tidak ada kata tipe data yang akan dikembalikan Tapi, kita menggunakan kata kunci void dalam pendeklarasian sebuah prosedur Yang keempat, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya Jadi, prosedur itu tidak dapat mengembalikan nilai Dan juga tidak akan dapat langsung diambil nilainya dari sebuah nilai kembalian sebuah prosedur Nah, yang terakhir, tidak memiliki nilai kembalian fungsi Karena tidak ada tipe data yang ditetapkan, maka tidak ada kembalian nilai fungsi Atau void, gitu Nah, di sini ada struktur dasar penulisan dari sebuah prosedur Yang pertama itu, seperti di pengertian tadi, harus ada kata kunci void, gitu Atau keyword void, yang artinya tidak ada pengembalian nilai Berikutnya, kita dapat menuliskan langsung nama prosedur Nah, untuk penamaan atau pemberian nama prosedur ini juga berlaku seperti ketentuan-ketentuan Yang harus dipenuhi ketika membuat sebuah nama variable Yaitu tidak ada sebuah spasi atau tidak ada karakter spasi di dalam penamaannya Tidak boleh diawali dari angka, dan lain-lain, seperti sebuah variable Nah, kemudian di sini, kita dapat mengisikan sebuah parameter Nah, di dalam tanda kurung Jadi tadi kata kunci void Nama prosedurnya, kemudian kurung buka, kurung tutup Nah, di dalam kurung buka, kurung tutup tadi Kita dapat mengisikan sebuah parameter atau argumen Tergantung dari apa yang kita inginkan Nah, dalam beberapa kasus ini dapat dipanggil oleh Dapat dipanggil juga dengan parameter formal gitu Atau juga terkadang parameter saja Nah, ketika nanti dipanggil, itu akan menjadi sebuah parameter aktual Ataupun sebuah argumen gitu Kemudian, setelah kurung tutup tadi Kita isikan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup Kemudian, kita isikan block statementnya Atau block statement dalam prosedur yang akan dijalankan ini Jadi, statement-statement di dalam kurung kurawal ini Atau block statement ini Akan dijalankan ketika prosedur ini dipanggil Dengan nama prosedurnya di dalam program gitu Oke Mungkin, akan kita langsung coba saja Kedalam program DevC++ secara langsung Nah, seperti ini Seperti biasa, untuk struktur sebuah program Kita dapat menuliskan include Kemudian, kita masukkan library Iostream Dan untuk mempersingkat penggunaannya Penggunaan STD Kita menggunakan using namespace STD Seperti ini Kemudian, kita masukkan fungsi utama Dari program C++ Seperti itu Nah Kurang lebih seperti ini Untuk struktur dasar program Nah, untuk pendeklarasian sebuah prosedur Kita Mendeklarasikannya Diluar dari fungsi main ini Jadi Main ini itu Seperti yang diketahui adalah Sebuah fungsi utama Dalam program C++ Nah, sedangkan prosedur juga Merupakan sebuah fungsi Tapi bukan fungsi utama Namun fungsi buatan dari Seorang sang programmer gitu Nah, untuk mendeklarasikan fungsi prosedur Atau prosedur yang akan kita buat Kita pertama-tama harus mendeklarasikannya Di atas main Karena ingat Program di dalam C++ itu Dibaca dari atas Ke bawah Nah, maka dari itu Setidaknya Deklarasi harus ditetapkan Di atas fungsi main Dimana prosedur tersebut Akan dipanggil nanti Jadi, misalnya kita mempunyai Sebuah prosedur Nah, kita tuliskan kata kunci void Nah, misalnya disini Kita membuat sebuah prosedur Salam Seperti ini Kurung tutup, kurung buka Nah, disini Dapat kita isikan argumen Ataupun parameter Sesuai dengan keinginan Namun, untuk contoh Pada kali ini Kita tidak akan Tidak akan mengisikan Parameter apapun Atau tidak Menggunakan parameter apapun Untuk contoh Program ini Nah, kemudian Kurung tutup Kurawal Eh, kurung buka kurawal Maaf Dan kurung tutup Kurawal Nah, kemudian Selanjutnya Kita isikan Statement-statement Yang akan dijalankan Ketika Prosedur ini Dipanggil Prosedur salam Ini dipanggil Nah, misal Kita ingin Program menampilkan Sebuah Hello Sebuah kata hello Dengan sebuah spasi Kemudian Kita sebut Kita panggil Nama Siapa saja Bebas Mungkin disini Kita sebut saja Kita Gunakan saja Kalimat hello world Seperti ini Kemudian Titik koma Nah Pada dasarnya Ini sudah merupakan Menjadi sebuah Prosedur Yang lengkap Nah, bagaimana Untuk pemanggilan Sebuah prosedur Kita bisa Memanggil Nama prosedurnya Di dalam Fungsi main ini Untuk dijalankan Ataupun di dalam Fungsi-fungsi lainnya Atau prosedur Yang akan Misal Membutuhkan Prosedur salam ini Di dalam Rangkaian Statementnya Atau block statementnya Maka itu Misal kita cukup Salam Nah Untuk pemanggilan Sebuah prosedur Kita tuliskan namanya Kemudian Menggunakan Kurung tutup Kurung buka setelahnya Kurung buka Kurung tutup setelahnya Dan titik koma Nah Ini merupakan Pemanggilan Dari sebuah Prosedur Pemanggilan Prosedur Nah Untuk di sisi ini Ini merupakan Sebuah deklarasi Atau pembuatan Prosedur Deklarasi Dan Pembuatan Prosedur Seperti ini Untuk main ini Adalah Fungsi utama Dari program Si plus-plusnya Nah Misal kita jalankan Programnya Kita simpan Filenya Dengan misal Prosedur Basic Nah Kayak gini Kemudian ditunggu Nah Nanti programnya Sama Akan menampil Program akan menampilkan Sebuah hello world Seperti ini Jadi Ketika Prosedur Salam ini Dipanggil Nah Si salam ini Memiliki Beberapa Statement Yang dimana Akan dijalankan Ketika prosedur Salam ini Dipanggil Seperti itu Itu untuk Sebuah prosedur Tanpa parameter Secara sederhana Nah Bagaimana Jika kita ingin Menampilkan Lebih dari Satu statement Di dalam satu prosedur Juga bisa Kurang lebih Sama seperti Sebelumnya Kita tambahkan Endline Misal kita tambahkan Sebuah pertambahan Dari Misal 3 Ditambah 2 Seperti ini Kita endline lagi Jadi prosedur ini Digunakan untuk Memecah Sebuah Program Menjadi beberapa Bagian yang kecil Agar lebih mudah Perubahannya Atau Lebih mudah Dalam pembuatannya Jadi prosedur ini Digunakan untuk Memecah Suatu program Menjadi beberapa Bagian Yang kecil Dan Dapat digunakan Secara Beberapa kali Dengan hanya Memanggil Prosedurnya saja Kalau misal Kita ingin Memanggil prosedur ini Berkali-kali Seperti ini Maka otomatis Akan tampil 3 kali Halloword Dan 3 kali Angka 5 Ditampilkan Seperti ini Kita jalankan lagi Nah Seperti ini Dia akan Kita cukup Memanggil Satu baris saja Namun Dia akan Menjalankan Dua baris Eksekusi Atau statement Itu untuk Struktur dasar Dari sebuah Prosedur Atau fungsi Void Nah Berikutnya Kita akan Mencoba Tentang Prosedur Dimana Digunakan Sebuah Parameter Atau Argumen Dapat Disebut juga Argumen Misalnya Disini Kita ingin Menampilkan Sebuah Kalimat Halo Dengan Nama Yang sesuai Dengan Dari Parameter Yang diterima Si prosedurnya Seperti itu Misal Kita see out Halo Gunakan Spasi Nah Titik koma Nah kita ingin Disini itu Nanti menampilkan Sebuah Nama Nah Pada itu Kita dapat Menggunakan Sebuah Parameter Nah Mungkin Dalam Sekilas Parameter Itu Dapat Disebut Sebagai Sebuah Variable Lokal Apa itu Variable Lokal Variable Lokal Adalah Sebuah Variable Yang dapat Digunakan Dalam Suatu Block Statement Saja Dan Tidakkan Digunakan Di Sebuah Block Statement Lainnya Jadi Hanya Variable Lokal Yang dapat Digunakan Dimana Dia Dideklarasikan Jadi Misal Disini Kita akan Menentukan Sebuah Parameter String Karena Disini Kurang Lebih Kita akan Menerima Sebuah Nama Dari Parameternya Misal Disini String Kita Untuk Parameter Kita Harus Menentukan Tipe Datanya Sama Seperti Pendeklarasian Sebuah Variable Kemudian Nama Variable Disini Misal Kita Sebutkan Saja Tipe Datanya String Dan Nama Variable Nama Gitu Nah Disini Kita dapat Menggunakan Si Nama Ini Sif Variable Atau Parameter Nama Dimana Isi Dari Variable Nama Ini Akan Diisikan Oleh Parameter Aktual Atau Argumen Ketika Prosedur Tersebut Dipanggil Seperti Itu Nah Maka Dari Itu Untuk Memanggil Sebuah Prosedur Yang Mengharuskan Parameter Ketika Dipanggil Kita Dapat Memanggil Nama Prosedurnya Disini Nama Prosedurnya Itu Salam Namun Disini Ketika Ada Kurung Buka Dan Kurung Tutup Kita Isikanlah Data Atau Nilai Yang Akan Dikirimkan Ke Si Variable Nama Ini Otomatis Disini Dapat Dipanggil Sebagai Parameter Aktual Atau Parameter Nyata Atau Terkadang Disebut Argumen Nah Untuk Pengisian Data Atau Penentuan Tipe Data Sebuah String Kita Menggunakan Kutip 2 Kemudian Kita Masukkan Nama Yang Ini Ditampilkan Misal Disini Kita Isikan Contoh Nama Saya Paksi Kemudian Titik Koma Kita 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 Tuliskan Nama Prosedurnya Kemudian Kurung Tutup Kurung Buka Nah Di Dalam Kurung Tutup Kurung Buka Ini Kita Masukkan Parameternya Atau Parameter Aktual Atau Argumen Jadi Dia akan Mengirimkan Data ini Ke Sini Yang Akan Ditampung Di Dalam Variable Nama Kita Jalankan Programnya Maka Akan Tampil Hello Paksi Berikutnya Bagaimana Kalau Misal Dengan Parameter Aktual Yang Berbeda Nah Kalau Begitu Kita Dapat Memanggil Beberapa Prosedur Secara Sekaligus Dengan Isi Dari Parameter Yang Berbeda Nah Misal Disini Kita Isikan Paksi Satu Atau Dan Disini Paksi Dua Seperti Ini Nah Maka Dari Itu Ketika Prosedur Yang Dipanggil Yang Pertama Akan Menampilkan Hello Paksi Yang Kedua Hello Paksi Satu Dan Yang Ketiga Hello Paksi Dua Karena Nama Parameter Yang Diberikan Pada Setiap Pemanggilan Itu Berbeda Seperti Itu Yang Pertama Akan Tampil Hello Paksi Kemudian Yang Kedua Hello Paksi Satu Yang Ketiga Hello Paksi Dua Oke Untuk Mempermudah Pembacaan Kita gunakan Endline Seperti ini Hello Paksi Hello Paksi Satu Dan Hello Paksi Dua Oke Jika Jika ingin Mencobanya Bisa Dijidah Dulu Video Ini Dan Dicoba Untuk Diikuti Oke Berikutnya Kita akan Masuk Dengan Percobaan Prosedur Yang memiliki Multi Parameter Atau Parameter Yang Lebih Dari Satu Nah Misal Disini Kita ingin Mencoba Sebuah Prosedur Yang akan Menampilkan Biodata Secara Keseluruhan Tentu Saja Menggunakan Parameter Parameter Yang Diberikan Misal Disini Kita ubah Programnya Menjadi Namanya Menjadi Sebuah Biodata Seperti Ini Nah Misal Untuk Biodata Itu Kita Memerlukan Yang pertama Nama Nah Seperti Ini Yang kedua Kita Memerlukan Usia Usia Kita Isikan Usia Dan Yang ketiga Itu Alamat Atau Misal Kita Persingkat Saja Menjadi Kota Kota Kepupaten Disini Akan Dibutuhkan Nama Usia Dan Kota Variable Variable Berarti Kita Membutuhkan Tiga Variable Untuk Menampung Masing-masing Data Yang akan Kita Tampilkan Nah Disini Untuk Misal Multi Parameter Itu Kita Dapat Menggunakan Koma Sebagai Pemisah Variable Yang satu Dengan Variable Yang lainnya Nah Disini Itu Kita Seperti Mendeklarasikan Beberapa Variable Secara Sekaligus Variable Lokal Yang Pertama Itu Sudah Pasti Nama Yang Kedua Integer Karena Ini Merupakan Sebuah Usia Integer Usia Kemudian Yang terakhir Kita Masukkan String Saja Kota Seperti Ini Nah Disini Kita Dapat Memanggil Variable Variable Yang Digunakan Atau Ditetapkan Sebagai Parameter Di Dalam Prosedur Biodata Ini Yang Pertama Kita Panggil Variable Bernama Nama Yang Kedua Untuk Usia Kita Panggil Variable Bernama Usia Dan Yang Ketiga Untuk Kota Kita Panggil Variable Yang Bernama Kota Seperti Ini Nah Itu Untuk Pendeklarasian Dan Pembuatan Prosedur Secara Sedang Nah Untuk Multi Parameter Ini Atau Parameter Yang Lebih Dari Satu Nah Di Dalam Pemanggilannya Juga Kita Harus Memberikan Parameter Atau Jumlah Parameter Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kita Deklarasikan Nah Disini Dia Membutuhkan Tiga Variable Untuk Diisikan Sebagai Data Yang Akan Ditampilkan Atau Dieksekusi Di dalam Statementnya Maka Dari itu Disini Juga Kita Memasukkan Tiga Buah Data Untuk Dieksekusi Di dalam Statement Prosedur Ini Nah Untuk Memasukkan Data Atau Memisahkan Data Satu Dengan Data Yang Yang Lainnya Parameter Aktual Yang Satu Dengan Yang Lainnya Kita Bisa Menggunakan Koma Lagi Nah Urutan Di dalam Pengisiannya Kita Harus Memperhatikannya Jika Yang Pertama Itu Nama Yang Kedua Usia Dan Yang Ketiga Kota Kita Harus Memasukkannya Dalam Urutan Yang Sama Yang Pertama Itu Akan Masuk Ke Variable Nama Dipisahkan Dengan Koma Akan Masuk Ke Variable Yang Dideklarasikan Kedua Yaitu Usia Dan Seterusnya Hingga Ke Kota Jadi Yang Kedua Setelah Yang Pertama Nama Koma Kemudian Kita Isikan Usia Disini Contohnya Usia Kita Masukkan 20 Koma Lagi Nah Otomatis Yang terakhir Ini Akan Masuk Kedalam Parameter Formal Kota Di Dalam Prosedur Biodata Misal Kita Isikan Karena String Kita Isikan Lagi C Anjur Dengan Kutip 2 Ini Untuk Pemanggilan Prosedur Dengan Multi Value Kita Jalankan Nah Kita Jalankan Dengan Nama Yang Sudah Kita Ubah Tadi Disini Biodata Maka Itu Kita Jalankan Juga Dengan Biodata Seperti Ini Nah Maka Akan Tampil Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Prosedur Yang Kita Buat Yang Pertama Itu Nama Yang Kedua Usia Dan Yang Ketiga Kota Nah Prosedur Ini Juga Dapat Mempersingkat Proses Penulisan Program Bagi Seorang Programmer Dalam Proses Pembuatannya Nah Jika Misalnya Kita Biasanya Meng-see Out Kan Itu Copy Past Atau Salin Dan Tempel Disini Kita Dapat Memanggil Prosedurnya Secara Berkali-kali Tanpa Harus Menulis Urang See Out Nama See Out Usia See Out Kota Dan Sebagian Jadi Kita Cukup Biodata Lagi Misal Disini Kita Masukkan Paksi Ringkang Usia 19 Dan Disini Misalnya Kita Masukkan Bandung Agar Terlihat Berbeda Nah Seperti Biasa Untuk Pemanggilan Prosedur Juga Kita Menggunakan Titik Koma Seperti Itu Dia Akan Menjadi Mempersingkat Proses Penulisan Program Jika Akan Digunakan Berkali-kali Nah Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Materi Tentang Overload Prosedur Atau Prosedur Overload Nah Apa Yang dimaksud Overload Kita Dapat Membuka Lagi Materinya Disini Prosedur Overloading Adalah Sebuah Proses Pembuatan Atau Pendefinisian Sebuah Prosedur Dengan Nama Yang Sama Dengan Prosedur Yang Sudah Ada Jadi Nama Yang Sama Dengan Nama Prosedur Sebelumnya Namun Memiliki Jumlah Argumen Atau Parameter Yang Berbeda Dari Prosedur Yang Didefinisikan Sebelumnya Jadi Prosedur Yang Pertama Kali Dideklarasikan Kemudian Dengan Nama Yang Sama Dideklarasikan Lagi Nah Namun Perlu Diingat Harus Memiliki Jumlah Parameter Atau Argumen Yang Berbeda Seperti Itu Nah Prosedur Hasil Dari Overload Prosedur Ini Memiliki Sifat Yang Sama Seperti Prosedur Pada Umumnya Namun Perlu Diperhatikan Setiap Prosedur Overload Harus Yang Pertama Memiliki Nama Yang Sama Dengan Prosedur Yang Sudah Ada Sebelumnya Tetapi Memiliki Jumlah Argumen Atau Parameter Yang Berbeda Dari Prosedur Dengan Nama Yang Sudah Sebelumnya Jadi dengan Prosedur Pendahulunya Berikutnya Tujuan Dari Dilakukannya Prosedur Overload Ini Yalah Yang Pertama Menggunakan Kembali Nama Prosedur Yang Pernah Dipakai Namun Memiliki Algoritma Yang Berbeda Tergantung Pada Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Yang Kedua Yaitu Mempermudah Dan Mempersingkat Waktu Dalam Proses Pemberian Dan Penulisan Nama Untuk Suatu Prosedur Atau Fungsi Jadi Di video Berikutnya Perbedaan Yang Signifikan Nah Disini Ada Struktur Penulisan Atau Contoh Penulisan Dari Overload Bagaimana Kita Overload Sebuah Prosedur Nah Ini Untuk Prosedur Awal Kita Misal Tentukan Kata Kuncinya Void Nama Prosedur Kemudian Argumen Nah Jangan Lupa Block Statement Dari Prosedurnya Nah Untuk Overload Atau Melakukan Overload Pada Prosedur Sebelumnya Disini Contohnya Nama Prosedur Kita Berikan Kata Kunci Void Dengan Nama Prosedur Yang Sama Nah Untuk Di Argumennya Atau Di Parameternya Kita Berikan Dua Argumen Yang Berbeda Argumen Satu Dan Argumen Dua Dimana Prosedur Pertama Itu Hanya Ada Argumen Saja Kemudian Kita Isikan Statement Kita Langsung Ke Contoh Pengguna Nah Disini Ada Deklarasi Misal Kita Kembalikan Ke Prosedur Halo Saja Atau Salam Seperti yang Pertama Untuk Yang Ini Kita Hanya Akan Mengisikan Nama Itu Atau Yang disini Kita Tidak Akan Memberikan Parameter Apapun Kedalam Prosedurnya Jadi Ketika Prosedur Salam Tanpa Argumen Ini Dipanggil Dia Akan Menampilkan Hello World Seperti ini Kita Enline Kita Sudah Menentukan Prosedur Pertama Kemudian Kita Akan Melakukan Overload Pada Prosedur Salam Tadi Jadi Kita Masukkan Lagi Namanya Yaitu Nama Prosedur Salam Jadi Void Kita Masukkan Lagi Nama Dengan Nama Yang Sama Salam Namun Kita Berikan Parameter Untuk Yang Overload Ini Kita Beri Komentar Overload Prosedur Salam Seperti Ini Nah Disini Kita Berikan Parameter Nama Dimana Ketika Salam Dengan Parameter Ini Dia Menampilkan Sebuah Hello Kepada Nama Yang Diberikan Atau Parameter Yang Diisikan Nama Seperti Ini Nah Ini Kita Sudah Meng-overload Prosedur Salam Agar Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Seperti Ini Jika Seperti Ini Misal Kita Panggil Prosedur Salam Nah Disini Kita Tidak Mengisikan Parameter Apapun Kedalam Pemanggilannya Otomatis Ketika Seperti Ini Yang Dijalankan Adalah Prosedur Salam Yang Pertama Yang Dimana Menampilkan Hello World Nah Disini Sedangkan Jika 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 Misal Kita Panggil Prosedur Yang Sudah Di Overload Pemanggilan Prosedur Overload Kita Sebutkan Lagi Nama Prosedur Yang Kita Berikan Yaitu Salam Kurung Tutup Kurung Buka Jangan Lupa Titik Koma Kemudian Kita Isikan Parameter Yang Ingin Ditampilkan Misal Disini Faksi Nah Otomatis Jika Seperti Ini Yang Pertama Itu Menampilkan Hello World Dan Yang Kedua Akan Menampilkan Hello Faksi Karena Kita Memberikan Parameter Kedalam Pemanggilan Prosedurnya Seperti Ini Ada Hello World Dan Hello Faksi Bagaimana Jika Kita Ingin Dengan Multi Parameter Itu Juga Bisa Dilakukan Jadi Tidak Ada Batasan Dalam Berapa Jumlah Yang Dapat Diterima Dalam Parameter Yang Ditentukan Dari Sebuah Overload Misal Kita Overload Kan Lagi Salam Tadi Namun Kali Ini Kita Dengan Masukkan Usianya Disini Kita Sedikit Ubah Lagi Hello Nama Yang Berusia Sekian Tahun Dimana Usianya Itu Diberikan Dari Para Misal Disini Kita Panggil Lagi Salam Dengan Nama Paksi Kemudian Koma Untuk Memisahkannya Dimana Variable Pertama Itu Adalah Paksi Dan Variable Kedua Itu Kita Masukkan Usianya Misal Disini Kita Masukkan 20 Tahun Kita Jalankan Lagi Kurang lebih Akan Menjadi Seperti Ini Yang Pertama Itu Akan Menampilkan Hello World Yang Kedua Hello Paksi Yang Ketiga Hello Paksi Yang Berusia 20 Dimana Kita Menampilkan Usia Yang Dimasukkan Seperti Itu Untuk Prosedur Overload Prosedur Dan Juga Perniklarasian Sebuah Prosedur Seperti Itu Oke Jadi Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Silahkan Untuk Dicoba Programnya Dan Mengumpulkannya Pada Apa Yang Diperintahkan Oleh Asisten Masing-masing Sekian Dari Pertemuan Kali Ini Dan Terima Kasih Atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh